Bukan, tadi ada permintaan para pemuda yang masjidnya dikelola oleh mereka, mereka butuh ruang untuk tempat bisa berkumpul, bisa berorganisasi, memerlukan wifi. Dan wifi kan sekarang bukan sesuatu yang mahal. Masa CCTV aja bisa, wifi nggak bisa. Jadi jauh lebih. Dan kebutuhan wifi cepat atau lambat, 1-2 tahun ke depan harus semua ruang publik itu harus ada wifi. Tapi ini berarti akan dikaji lagi? Saya yakin kalau untuk wifi kebutuhan dananya kecil. Dibandingin dengan makan sarapan gratis aja pasti jauh lebih tinggi sarapan gratis. Ya, ya, pastilah. Yang pertama saya tidak tahu, benar-benar jujur saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang ngasih tahu, saya juga nggak mau tahu. Karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri. Bahkan di dalam tim saya, saya selalu menyampaikan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Tidak mau menari di atas teman ataupun calon wakil lain yang sedang menghadapi permasalahan. Saya sama sekali nggak mau ada statement dari itu. Bahkan ketika salah seorang dalam tim kami membuat statement, saya telpon sendiri. Saya minta tidak ada statement. Kalau itu saya pasti bukan pendukung saya lah, pasti. Kalau itu saya akan-akan sih kayak pendukungku. Pasti bukan pendukung saya, saya politik nyari yang gembira malah pengen diserang. Bukan. Saya sudah di Jakarta Timur, saya punya program namanya Masjid Menyala. Dan itu bersih-bersih majis sampai hari ini sudah 300 masjid lebih di Jakarta Timur. Ya nggak ada orang yang tahu, baru pertama kali ini saya sampaikan. Karena apa? Di Jakarta Timur sudah selesai, sekarang pindah ke tempat lain. Tempatnya mana yang penting kerja seperti Jakarta Timur gitu. Saya jadi gubernur aja belum, ngapain mikirin? Ya pokoknya jadi gubernur dulu baru dipikirin. Kenapa? Saya enggak, bukan untuk mengkaji, saya calon gubernur jadi gubernur dulu. Jadi di balai latihan kerja yang ada di setiap kecamatan itu, balai latihan ini berbeda banget dengan balai latihan yang dimiliki oleh pemerintah seperti Kementerian Ketenaga Kerjaan. Karena itu sudah paradigma lama. Yang ada sekarang paradigma baru, hal yang baru, apa yang menjadi kebutuhan baru yang dilakukan oleh para genzi, milenial, termasuk menjadi konten kreator, menjadi hal-hal yang berkaitan dengan musik, animasi, dan sebagainya. Jadi betul-betul tempat untuk berkarya, berkreasi dengan kekinian. Sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kerjaan dan masyarakat saat ini. Dan itulah yang betul-betul sebenarnya menjadi kekuatan kita. Tanyakan Jaksa Agung Yang pertama, minta doa seluruh warga Jakarta. Yang kedua, minta support seluruh warga Jakarta. Yang ketiga, kerja keras. Berapa titik lagi, Mas? Setiap hari tetap 10-11 titik. Sekarang aja saya masih punya 4 titik lagi loh. Ini ada juga, pada menang bahwa 32,7 persen pemimpin di Jakarta itu masih belum loyal ke salah satu pasangan. Gimana Pak, mau bet itu? Kalau ke saya, wajah saya ini lesung bibitnya aja loyal. Maka saya yakin pasti kalau sama saya loyal. Karena saya nggak aneh-aneh, saya nggak mau menghujat. Bahkan ketika saya dihujat aja, saya nyantai-nyantai aja. Diminta untuk berkomentar. Saya nggak mau berkomentar yang bukan kampanye saya. Tapi saya mendoakan. Ya. Ya, berbagai. Saya termasuk senang untuk urusan-urusan lapangan. Seperti setelah ini kan saya harus ke Tanah Merah. Jadi persoalan Tanah Merah saya udah kaji, saya udah dengarkan. Ini kan salah satu PR yang harus diselesaikan seperti Kampung Bayam. Udah, ini mau ke Tanah Merah ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. di Gepro ada setidaknya berbagai apa namanya kelesahan yang disampaikan oleh teman-teman muda dikaitannya dengan organisasi kebun-kebunan seringkali mereka sampaikan bahwa kita dibutuhkan oleh senior-senior tapi tidak ada modal katanya yang perlu diberikan bahwa masjid-masjid kita tidak bisa memfasilitasi wifi kita diajak ngumpul di masjid tapi di lemahnya masjid juga hampir hari ini tidak berjalan seperti itu beberapa juga mengusulkan bagaimana di tiap-tiap masjid itu disiapkan teman-teman muda untuk mengkrom di masjid seperti itu nah, olahraga anak-anak muda hari ini di Jakarta mereka ingin mengembangkan potensinya di 3 bulan olahraga khususnya itu tidak bisa dijakah hampir beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman muda siapa kita? muda berhubung terhubung tangan untuk kita semua oke selain bernur gue mas pramono oke kita sambung mas pramono gue berhubung mas pramono gue berhubung mas pramono siapa kita? siapa kita? siapa kita? muda 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 Terima kasih.